3 Maha Besar Jilid 16 Sementara dia masih termenung sambil memikirkan persoalan itu, Kiuim Kaucu telah membisikkan sesuatu ke telinga pekungie. Dengan paras muka pucat dia sebagai mayat, gadis itu secara beruntun mundur beberapa langkah ke belakang, sekujur badannya gemetar keras membuat atap rumah itu gemerisik suaranya nol 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 4 Kiuim Kaucu menyeringai seram, sambil tertawa keras serunya lagi, bagaimana sekarang engkau pasti sudah percaya bukan, kalau aku hendak mencabut nyawa Hoa Tianhong, maka soal itu bisa kulakukan dengan gampang sekali HMM selamanya perhitungan manusia tak dapat menangkap garis yang ditetapkan oleh takdir, Selamanya dia akan lolos dari bahaya karena dilindungi oleh Tianhoa Tianhong sendiri pun berpikir dalam hatinya, kelicikan dan kekejaman Kiuim Kaucu benar-benar melebih kejahatan dari kelompok musuh yang sudah lewat. Entah dia mempunyai siasat keji apalagi sehingga begitu punya keyakinan untuk cabut nyawaku dengan mudah sementara ia masih termenung, Kiuim Kaucu telah hulapkan tangannya sambil berkata, Kalau toheng kau percaya kalau dia selalu dilindungi oleh Tian, pergilah tinggalkan tempat ini tapi dengan cepat pekungie gelengkan kepalanya. Aku tidak jadi pergi katanya. Kiuim Kaucu tertawa licik. Tidak pergi juga malah lebih baik, engkau cantik jelita dan belum pernah kujumpai ada seorang nona yang mempunyai paras muka secantik dirimu. A'ai sayang Hoa Tian Hong keparat cilik itu punya matah, tidak berbijah jangan maki dirinya bentak pekungie dengan gusar. Baiklah, kalau toheng kau masih tetap tidak sadar dari lamunanmu yang kosong, akan kubuktikan kesemuanya dengan kenyataan, aku akan membuktikan sehingga engkau tahu kalan Hoa Tian Hong sebenarnya sama sekali tidak cinta kepadamu. Mendengar perkataan itu, pekungie berdiri termangu-mangu, beberapa waktu kemudian dia baru bertanya dengan suara gemetar, Ker api yang hendak kau gunakan untuk membuktikan bahwa dia, dia tidak mencintai aku Kiuim Kaucu tertawa licik. Ker itu sebenarnya sederhana sekali, mulai sekarang masuklah jadi anggota perkumpulan Kiuim Kau kami, anggap saja engkau sudah kena kutawan, Ker ini sebenarnya terpaksa sekali tapi apa boleh buat lagi toh kita hanya akan membuktikan apakah Hoa Tian Hong bakai muncul lu untuk menolong dirimu atau tidak kenapa seru pekungie dengan paras muka tercengang dan tak habis mengerti. Coba jawablah, seandainya aku berhasil menawan Tian Hong dalam keadaan hidup-hidup, bukankah engkau akan pertaruhkan jiwamu untuk menolong dia hingga lolos dari bahaya? Hem kepandaian silatnya jauh lebih hebat dari engkau, tak mungkin kau mampu untuk menawan dirinya seru pekungie sambil mendengus dingin. Kiuim Kaucu tertawa kering. Jangan persoalkan kepandaian silat siapa yang lebih tinggi, jawab saja pertanyaanku ini andai kata aku berbasil menangkap dirinya, apakah engkau akan menyelamatkan jiwanya dari ancaman maut? Tentu saja, tentu saja aku akan menyelamatkan jiwanya, H.M.M. Andai kata engkau mencelakai jiwanya, maka aku bersumpah tidak akan hidup berdampingan dengan dirimu, dan selama aku masih hidup maka aku akan selalu musuhi dirimu sehingga akhirnya engkau berhasil kubasmi dari muka bumi. Tepat sekali perkataanmu itu seru. Kiuim Kaucu sambil menyeringai seram, Oleh karena kau mencintai Hoa Tian Hong maka engkau larang orang lain melukai dirinya, sebaliknya kalau Hoa Tian Hong benar mencintai dirinya maka dengan sendirinya dia pun melarang siapapun melukai engkau. Setelah engkau masuk jadi anggota perkumpulan Kiuim Kau Kami, Apabila Hoa Tian Hong menolong jiwamu itu berarti dia memang mencintai engkau, sebaliknya kalau dia tidak ambil peduli tentang persoalan ini dan tak mau tahu tentang mati hidupmu, itu berarti dalam hati kecilnya memang sama sekali tak pernah memikirkan tentang dirimu Hoa Tian Hong yang bersembunyi di tempat kegelapan, diam-diam berpikir di dalam hati. Perempuan itu sangat lihai dalam hal berbicara, entah apa tujuannya memancing Kun Gie untuk masuk jadi anggota perguruannya, sungguh licik ketua ini tampaklah Perkun Gie gelengkan kepalanya dan menegaskan, aku tak mau mencoba hatinya kenapa tanya Kiuim Kaucu tercengang setelah terperangah beberapa waktu. Aku mengetahui tentang perasaan hatinya dan aku percaya kepadanya, kesemuanya itu sudah lebih dari cukup bajiku. HMM cinta berada dalam kepercayaan, tak boleh dicoba mengerti kaheng kau akan teori ini kembali Kiuim Kaucu tertawa licik. A-a-a-a-i, aku tak habis mengerti, kenapa di dunia terdapat seorang perempuan yang tergila-gila oleh seorang pria hingga kesadaran otak pun sampai terganggu, aku senang begini, kau mau apa potong Perkun Gie dengan penuh kegusaran, asal aku cinta padanya, peduli amat dia cinta kepadaku atau tidak, itu urusan pribadiku dan kau tak usah mencampuri urusanku itu paras muka Kiuim Kaucu yang pada dasarnya berwarna pucat, kini lerlintas oleh hawa nafsu membunuh yang sangat tebal tapi hanya sebentar saja telah lenyap kembali, ia tertawa licik sambil berseru, kalau begitu pergilah tinggalkan tempat ini, kalau tidak aku akan segera akan mencabut jiwamu, akan kulihat Hoa Tian Hang akan membalaskan dendam bagimu atau tidak Perkun. Gie menengus dingin. HMM engkau hendak mencelakai dirinya dengan menggunakan akal licik, aku sengaja tak mau pergi, engkau mau apa kalau Beg Tiu, artinya engkau sudah bosan hidup di dunia dan ingin mencari kematian buat diri sendiri sambil tertawa seram. Ketua dari perkumpulan Kiuim Kau itu segera menerjang ke depan dan melancarkan sebuah cengkeraman maut. Beg Kun Gie dengan cekatan loncat ke samping untuk menghindarkan diri, ia singkap gaunnya dan cabut keluar sedilah pedang lemas yang memarcarkan cahaya tajam. Pertama-tama Kiuim Kaucu agak tertegun, tiba-tiba satu ingatan berkelebat dalam benaknya dan segera berseru, oh oh oh, engkau juga menggunakan pedang lemas. Apakah ibumu yang ajarkan kepandayan itu kepadamu? Engkau tak usah mencampuri urusan Kutukas Pekungie dengan ketus. Bukannya gusar, Kiuim Kaucu malah tertawa tergelak. Haaah, 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 walaupun aku sudah lama mengasingkan diri dari keramaian dunia, tapi aku mengetahui dan memahami semua ilmu silat yang ada di dunia serta asal-usul dari manusia-manusia ke nama Anda M. Kolong Langit. Setelah berhenti sebentar, dia melanjutkan, aku mengerti apa sebabnya secara tiba-tiba engkau menggunakan pedang Pekungie tertegun lalu tertawa dingin. Haaah, 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 aku menguasai beraneka ragamilmu silat, aku senang memakai senjata apa itu toh urusan pribadiku sendiri, kenapa engkau mesti mencampuri urusanku Kiuim Kaucu tertawa licik. Memang betul perkataanmu itu, mau pakai senjata apa memang urusan pribadimu, tapi pedang lemas adalah sejaais senjata yang paling sukar dipelajari, dari dulu engkau tidak memiliki dasar yang cukup kuat, tak mungkin kalau tanpa sebab engkau ganti memakai senjata lain, mungkin hal ini ada hubungannya dengan peristiwa yang terjadi baru-baru ini, peristiwa apa Kiuim Kaucu tertawa keras, haaah, 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 baru-baru ini ayahmu mendapat kesempatan untuk membaca seluruh isi catatan Akyam Kengpoh Kui, mungkin dia telah ajarkan seluruh isi catatan tersebut dan menyuruh engkau ganti belajar ilmu pedang, HMM, HMMM tebakanku ini tidak keliru bukan keliru besar teriak Pekun Gie dengan gusar. Kiuim Kaucu mengerutkan dahinya, dengan nada tak percaya dia balik bertanya, di mana letak kesalahannya senyum manis tersungging di ujung bibir Pekun Gie, dengan wajah berserida menjawab, bukan ayahku yang ajarkan kepandayan tersebut kepadaku, tapi Tian Hang lah yang mewariskan kepandayan sakti itu kepadaku, ee, 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 kapan sih aku lelah ajarkan catatan ilmu pedang Kiam Kengpoh Kui tersebut kepadanya batin Hoa Tian Hang. Sementara itu Kiuim Kaucu telah tertawa seram. Haah, 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 perduli siapakah yang telah ajarkan kepandayan itu kepadamu, pokoknya hari ini aku akan menawan dirimu, akan kulihat apakah ada orang yang akan menolong engkau atau tidak laksana sambaran kilat, ia segera menerjang ke depan sambil melancirkan sebuah totokan. Setelah perempuan tua itu ambil keputusan untuk menawan orang, tentu saja sulit bagi Pekun Gie untuk melarikan diri. Hoa Tian Hang yang bersembunyi di tempat kegelapan segera menyadari akan marah bahaya yang mengancam Pekun Gie, ia tahu apabila dirinya tidak muncul tepat pada waktunya, gadis itu niscaya akan terjatuh ke tangan Kiuim Kaucu. Menyadari betapa kritisnya situasi pada waktu itu, tanpa banyak pikir lagi si anak muda itu segera munculkan diri, dengan suara dalam serunya, Kaucu, harap ampuni jiwanya, sambutlah penghormatan dari aku orang si Hoa Kiuim Kaucu amat terperanjat, cepat-cepat ia melayang kembali ke tempat semula. Rasa malu bercampur gusar berkecamuk dalam dadanya, di atas paras mukanya yang pucat, tiada berdarah terlintas warna merah dadu karena jengah, katanya dengan dingin, HMM aku mengira untuk selamanya engkau akan menghindari diriku, tak taunya ada juga waktunya untuk terpaksa munculkan diri dari tempat persembunyiannya. Mendengar perkataan itu, Hoa Tian Hong segera berpikir di dalam hatinya, meskipun orang ini amat licik dan berbahaya, tapi masih punya perasaan malu, ia tahu orang tua menganiaya kaum muda adalah suatu perbuatan yang memalukan, kalau dibandingkan kawanan iblis di masa lalu, dia memang mempunyai moral yang jauh lebih tinggi berpikir sampai di situ ia segera tertawa nyaring, setelah menjura ujarnya lagi, aku dengar kau cu berdiam di rumah penginapan tiang seng di pintu kota sebelah utara, sekarang aku memang bermaksud untuk menyambangi dirimu di sana diam-diam. Kiu Im kau cu merasa amat terperanjat, ia sama sekali tidak menyangka kalau Hoa Tian Hong mengetahui tentang jejaknya. Dengan cepat ia balas memberi hormat sambil menyahut, kata menyambung kalau tak berani ku terima, sejak kau menikah sampai sekarang, aku belum sempat memberi selamat kepadamu, harap suka dimaafkan, kalau terlalu sungkan kata Hoa Tian Hong sambil tertawa, sorot matanya segera dialihkan ke arah pekun gie. Sementara itu gadis sipek itu berdiri dengan air mati bercucuran, sorot matanya yang sayu memandang wajah Hoa Tian Hong tanpa berkedip, di atas wajahnya yang suam tersungging satu senyuman manis, bibirnya bergetar seperti mau mengucapkan sesuatu namun tak sepatah katapun yang kedengaran. Selama beberapa hari gadis ini tak enak makan tak nyenyak tidur, dia hanya berharap bisa bertemu dengan kekasih hatinya, dan sekarang setelah orang yang diimpi-impikan telah muncul di depan mata, ia merasa hati naremu rendam, sakit sekali bagaikan disayat dengan pisau tajam. Banyak rintangan yang telah dihadapi, banyak kesedihan yang telah dialami dan sekarang kekasih hatinya muncul di depannya, tapi ia tak dapat menubruk ke depan dan berbaring dalam pelukannya, banyak kata mesrah ingin diutarakan tapi tak sepatah katapun dapat dilontarkan keluar, yang ada hanya kesedihan, kesengsaraan serta siksaan batin yang tak terlukiskan hebatnya. Lama sekali ia termenung akhirnya tersungginglah satu senyuman di atas wajahnya yang murung dan sayu, bibirnya bergetar keras dan muncullah serentetan suara yang amat lirih, Tian Hang dua barisan air matu jatuh berlinang membasahai pipinya. Hoa Tian Hang merasakan hatinya amat sakit, pikirnya, selama ini dia selalu mencintai aku, kalau tak ada diriku maka seringkali dia menganggap aku telah sehari dengan dirinya, dia selalu mengatakan kalau aku cinta kepadanya, bahkan sekarang di hadapan Kiu Im Kau Chu pun bersikap demikian, kalau aku bersikap agak dingin kepadanya maka dia pasti akan kehilangan muka, betapa jengah dan malunya nanti, sebagai seorang pria yang cukup romantis, dia tak tega membuat seorang gadis sengsara dan malu karena urusan kecil, tanpa sadar dia ulurkan tangannya ke depan dan mengape ke arah gadis itu. Maksudnya dia suruh Pekun Gie mendekati ke arahnya dan berdiri di eampingnya, tapi ia sama sekali tak tahu kalau gerakannya yang amat sederhana itu telah disalahartikan oleh darat tadi, bagi seng gadis yang sedang dimabok cinta, ia telah mengartikan uluran tangan itu sebagai suatu maksud yang amat mendalam. Mula-mula Pekun Gie agak tertegun, kemudian dengan badan gemetar tiba-tiba ia menjerit sambil menangis, oh oh, Tian Hong, dia segera menubruk ke depan dan menjatuhkan diri ke dalam pelukan si anak muda itu. Dalam kejut dan girangnya, darah itu telah melupakan segala galanya, isak tangis tak dapat dikendalikan lagi dan meluncurlah dari balik bibirnya. Pada saat ini ia peluk tubuh Hoa Tian Hong rat-rat, jatuhkan diri ke dalam rangkulannya dan menangis terseduh-seduh, dalam sekejap mata pakaian si anak muda itu sudah basah oleh air mata, sambil membelai rambat kun Gie yang panjang, bisiknya dengan lembut, jangan menangis, berdirilah ke samping, aku akan beradu kepandaian lebih dahulu dengan Kiu Im Kau Chu, belum habis dia berkata, mendadak dari dalam rumah penginapan berkumandang suara yang amat geladuh, suara itu amat lirih dan tak begitu jelas tapi serentetan suitan panjang yang tinggi melengking segera menyusul di belakang dan mengema di angkasa. Hoa Tian Hong amat terperanjat, ia segera menengadah dan menyaksikan sesosok bayangan manusia sambil mengempit seseorang melayang kekar dari halaman belakang rumah penginapan itu, sambil membawa suitan panjang yang lengking melaksana sambaran kilat orang itu kabur menuju ke arah selatan. Gerak tubuh orang itu sangat cepat dan sama sekali tidak berada di bawah kepandaian Hoa Tian Hong maupun Kiu Im Kau Chu, pekikan nyaringnya membelah kesunyian di tengah. Malam buta, hanya sebentar saja bayangan hitam tadi sudah lenyap dari pandangan mata. Pada saat yang bersamaan, Kiu Im Kau Chu pun berlalu dengan gerakan yang amat cepat, dalam sekejap metu ia sudah mengejar jauh ke depan dan lenyap di balik kegelapan. Hoa Tian Hong amat terperanjat, kepada pekun Gie segera serunya dengan hati cemas, cepat pulang ke rumah, dan jangan seberangan pergi kemana-mana, tahu tanpa menunggu jawaban ia segera loncat turus dari atas atap rumah dan di dalam dua kali loncatan ia sudah tiba di rumah penginapan, dengan gerak tubuh yang sangat cepat ia menerjang masuk ke dalam ruangan di mana ibunya berada. Terlihatlah pintu kamar sudah diterjang orang sehingga hancur jadi berpuluh-puluh ketinggan tersebar di mana-mana, dinding ruangan amruk selebar 3-4 depa, hancuran kayu dan batu bata berterakan di mana-mana, bahkan pembaringan pun sampai penuh debu. Ketika ia melayang turun di dalam ruangan itu tampaklah Hoa Hujin, Tio Sen Koh, Sin Wan Hang dan Si Ong Go Ji berkumpul di luar kamar, kecuali Hoa Hujin masih bersikap tenang, paras muka tiga orang lainnya boleh dibilang telah berubah hebat. Setelah mengetahui kalau keempat orang itu berada dalam keadaan selamat, Hoa Tian Hang merasa hatinya lega sekali, ia mendekati ibunya seraya berbisik, Ibu, tentunya engkau sangat terkejut Hoa Hujin tersenyum. Engkau telah anggap aku sebagai nenek tua dari dusun yang sama sekali tak berguna tiba-tiba Chin Wan Hang berseru, engkau Hang, kabut Kiu Tok siang tidak mungkin bisa ditarik kembali, kita harus cepat-cepat memusnahkannya daripada terhembus angin dan menyebar kemana-mana sehingga meracuni mereka yang tak bersalah, lalu bagaimana caranya untuk memusnahkan kabut beracun itu? Untuk memusnahkan pengaruh dari kabut beracun itu sih mudah sekali, justru aku khawatir kalau sampai membakar rumah ini sehingga menimbulkan kebakaran tidak jadi soal, musnahkan kabut beracun itu dan aku akan berjaga. Jaga terhadap segala kemungkinan yang bakal terjadi, sementara itu para tamu yang menginap di rumah penginapan tersebut telah terbangun dari tidurnya karena terperanjat, mereka sama-sama bergerombol di sekitar sana menonton keramaian. Chin Win Hoak segera meminjam lilin yang dibawa salah seorang tamu dan sekali sentil, cahaya api dengan cepatnya meluncur ke depan menyambar ke tengah ruangan yang penuh dengan debu itu. Ledakan keras terjadi, cahaya api menjilat keempat penjuru, tapi Hoak Tian Hang bertindak cepat, telah pakirinya segera diayun ke depan melancarkan sebuah pukulan dasyat. WS dasiran angin tajam menderu-deru, termakan oleh kekuatan yang terpancar dari angin pukulan, bunga api. Itu menggumpal jadi satu membentur bulatan api yang menggelinding di udara, hanya dalam sekejap metu cabaya api tadi sudah padam. Menyaksikan kedasyatan itu, si Ong Goji segera berteriak keras, Waduh, ilmu silat apaan itu bocah ingusan, ilmu telapak tak bisa kau bandingkan dagan ilmu pedang seru. Tio Semkoh sambil tertawa. Hoak Tian Hang pun tersenyum, ujarnya, pukulan itu adalah jurus kun si Oci Tao dari Ciurit Bong, A-A-A-I, sayang orang berbeda jalan sehingga harus menerima akhir yang mengenaskan, kalau dihitung-hitung aku masih berhutang budi kepada dirinya tiba-tiba si Ong Goji menuding ke atas wajah Hoak Tian Hang dan berseru dengan nada tercengang, E-E-I, Hoa to aku, engkau barusan menangis a-ah, ngaco belu apalagi yang hendak kau katakan seru Hoa Tian Hang sambil tertawa paksa. Ia segera berpaling ke arah lain. Sementara itu orang yang menonton keramaian berkumpul kurang lebih beberapa tombak jauhnya, dari beberapa orang itu, setelah ditegur oleh si Ong Goji sehingga Hoa Tian Hang buru-buru harus berpaling ke arah lain untuk menyembunyikan bekas air matu yang belum kering, secara tiba-tiba ia temukan ada sepasang biji matu yang jeli sedang awasi pula dirinya dari balik kerumunan orang banyak, tapi sewaktu melihat pemuda itu berpaling ke arahnya, orang itu buru-buru menyembunyikan diri. Tak usah diawasi dengan lebih seksama lagi, si anak muda itu tahu kalau orang itu bukan lain adalah pekun gie, diam-diam dia merasa amat murung bercampur khawatir, pikirnya, dia begitu terpikat olahku, mungkin gadis itu bisa mengikuti aku sampai ke wilayah Sansi, wah, bagaimana caranya aku selesaikan persoalan ini tiba-tiba pemilik rumah penginapan munculkan diri, setelah memberi hormat ia bertanya, Tuan, si, sebenarnya, apa yang telah terjadi Hoa Tian Hang segera tarik kembali lamunannya dan menyahut, oh oh, barusan ada pencuri mau mengambil barang milik kami, kamar ini sudah tak dapat dipakai lagi, apakah masih ada kamar yang lain Chin Wan Hang yang berada di samping segera menyembung. Semua kerugian yang terjadi di tempat ini akan kami ganti, hitunglah semua kerusakan dan minta uang gantinya besok pagi oh oh, tak usah diganti, tak usah diganti seru pemilik rumah penginapan itu berulang kali. Kemudian dengan cepat ia mendekati seorang pedagang yang ikut tonton keramaian dan membisikkan sesuatu dengan suara yang amat lirih. Pedagang itu tampak agak terperanjat, dengan muka penuh rasa hormat ia segera berkata, oh oh oh, tentu harus mengalah sudah sepantasnya mengalah, aku segera akan membereskan barang-barang milikku ia putar badan dan segera berlalu. Hoa Tian Hang yang mempunyai daya pendengaran yang amat tajam, sempat menangkap pembicaraan tersebut, ia lihat ketika pemilik rumah penginapan itu menyebut namanya dan minta pedagang itu pindah ke lain kamar, hatinya jadi merasa tak enak di samping itu, dia pun tahu kalau Pak Kun Gie belum berlalu dari sana karena khawatir ketahuan maka hatinya jadi kebat-kebit pakaruan, peluh dingin tanpa terasa membasahi seluruh tubuhnya. Beberapa saat kemudian pemilik rumah penginapan itu telah muncul kembali dan mempersilahkan mereka untuk masuk ke dalam kamar. Orang-orang yang menonton keramayah pun segera pada bubaran, diam-diam Hoa Tian Hang melirik ke arah orang-orang yang bergerombol itu setelah dilihatnya Pak Kun Gie tidak berada di antara mereka, tanpa terasa ia menghembuskan nafas panjang dan membimbing ibunya masuk ke dalam kamar. Dalam kamar tersebut baik di luar maupun di dalam ruangan terdapat tempat tidur, Hoa Tian Hang melirik kembali keluar pintu kemudian dalam hati kecilnya diam-diam berdoa budak bodoh, cepat-cepatlah pulang ke rumah dan tak usah berkeliaran lagi di sekitar tempat ini, apalagi berdiri seperti orang bodoh di depan jalan, habis berdoa ia segera menutup pintu kamarnya. Dalam pada itu, Hoa Hujang telah bersandar di atas pembaringan, ujarnya dengan lirih, Seng Ji, apakah engkau sudah berjumpa dengan musuh? Kenapa begitu cepat telah kembali kemari? Ananda berbicara dengan Kiu Im Kau Chu di seberang jalan sana, pertarungan belum sampai berlangsung, ketika mendengar suara gaduh Kiu Im Kau Chu segera mengejar orang itu sedang Ananda segera kembali kemari mendengar perkataan itu, sepasang biji mati si Yong Go Ji yang jeli segera berputar ke sana kemari kemudian berhenti di atas dada Hoa Tian Hang yang basah, diam-diam dia menunjukkan muka setannya. Tanpa sadar Hoa Tian Hang ikut menundukkan kepalanya memandang ke atas dada sendiri, ia lihat pakaian bagian badannya masih basah, dan tempat itu bukan lain adalah tempat yang basah terkena air matu dan pek putih gie tadi. Kenyataan tersebut membuat hatinya jadi gugut dan kebat-kebit pakkaruan, cepat-cepat ia geserkan badannya dan berdiri membelakangi cahaya lentera. Ketika dia kembali ke rumah penginapan tadi, air matu yang menodai pipinya belum kering dan semua orang dapat melihat akan hal itu, tapi tak ada seorang pun yang meraruh curiga terhadap kejadian tersebut. Semua orang tahu pemuda itu gelisah karena memikirkan keselamatan dari ibunya sehingga mengucurkan air mata. Oleh sebab itu Tio Senkoh yang biasanya ceruat pekun sama sekali tak mengajuhkan suatu pertanyaan pun. Si Yong Go Ji adalah bocah nakal yang cerdik, dia pun paling peliti memeriksa keadaan orang, dengan kebiasaannya itulah bocah tadi berhasil temukan tanda yang sukar diduga orang. Hoa Tian Hang yang telah berbuat sesuatu tanpa ingin diketahui orang lain jadi khawatir sekali apabila Si Yong Go Ji berteriak, dengan muka penuh senyuman ia berkata, aku lihat orang yang kabur itu mengempit seseorang, aku menirah salah seorang anggota keluarga kita ada yang kena tangkap. Karena itu hatiku merasa amat gelisah. Si Yong Go Ji, tentunya engkau juga dibuat terkejut bukan Si Yong Go Ji tertawa cekikikan. Hii, 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 hanso sangat baik kepadaku, membelikan pakaian baru, celana baru, sepatu baru untukku dan membantu pula menyisiri rambutku, hatiku akan selalu condong kepadanya, karena perasaan istimewa ini aku selalu khawatir apabila atau aku sampai berjumpa dengan seorang manusia yang lihai dan kena ditawan olehnya. Kalau sampai begitu kan berabe, Hoa Tian Hang mengerti bahwa dibalik perkataannya masih terdapat perkataan lain, buru-buru ia tertawa kering dan alihkan pokok pembicaraan ke soal lain. Sebenarnya siapa sih yang telah melakukan sergapan ke tempat ini sehingga dinding tembok pun jadi jerbol ibu cepatlah cerita kepada Ku Hoa Hu Jin tertawa. Kali ini jasa Si Yong Go Ji paling besar, biarlah dia saja yang bercerita benar. Si Yong Go Ji memang paling pandai bicara sokong Hoa Tian Hong. Si Yong Go Ji cepat-cepat goyangkan tangannya berulang kali seraya berseru, Eeeh, kalau ada persoalan dapat kita rundingkan secara baik-baik, Toa Ko engkau tak usah menyanjung-nyanjung diriku setelah berbatu keringan, dia melanjutkan. Kesuksesan yang berhasil kita capai hari ini tidak lain adalah berkat kelihayan dari Enso, aku tak berani rebut pahala ini-ini, Enso lebih baik engkau saja yang berbicara kepada Toa Ko, agar rasa kejutnya dapat segera hilang. Chin Wan Hang adalah seorang perempuan yang jujur dan pulos, tentu saja dia tak tahu kalau kedua orang itu sedark main setan, dia segera berpaling kepada mertuanya sambil berkata, Ibu, kalau engkau hendak beristirahat, biarlah kami bercakap-cakap di tempat luar saja, Fajar pun sebentar lagi akan menyingsing, mari kita bercakap-cakap di sini saja kemudian segera lanjutkan perjalanan, nanti aku akan tidur dalam kereta saja dengan lembut Chin Wan Hang mengangguk, kepada suaminya dia segera berkata, Setelah engkau pergi maka aku pun siap kian kabut beracun di sekitar ruangan, si Ong Go Ji bilang lebih baik kita pasang jebakan di segala penjuru ruangan, agar orang yang berani menyergap ke situ segera terjatuh ke dalam perangkap dan tak bisa kabur lagi, Aku turuti jalan pikirannya itu dan segera mengatur dua tempat jebakan di luar pintu sementara pembicaraan sedang berlangsung, diam-diam Hoa Tian Hang mengerahkan tenaga dalamnya untuk mengeringkan pakaiannya yang basah oleh air marah, kemudian sambil tersenyum dia bertanya, Jebakan apakah yang telah kasihapkan kami minta ibu untuk memperhitungkan gerak langkah yang bakal dilakukan pihak musuh Sebab andai kata orang yang melakukan sergapan itu adalah seorang jago lihai kelas 1, maka begitu mendorong pintu kamar dan merasakan adanya racun di sekitar tempat itu, dengan cepat dia pasti akan mengundurkan diri dalam keadaan demikian Ketika si Yong Goji menyaksikan nesonya bicara ragu-ragu, tak tahan lagi dia segera menyambung, kami telah letakkan sebaskom air bekas cuci kaki ke atas tiang pengtari dan mengikat baskom itu dengan seutas tali yang dihubungkan dengan pintu, apabila pintu terbuka maka baskom berisi bekas air cuci kaki itu akan tumpah, Dan apabila orang itu mundur kembali air kotor itu dengan tepat akan menimpa batok kepalanya, kenapa mesti pakai air bekas cuci kaki tanya Hoa Tianhong sambil tertawa Menurut Bibi, apabila yang datang adalah jago sebang sapialeng cuma kaguyuran iir tersebut tak mungkin bisa menimpa tubuhnya, kalau air itu diberi racun maka jika meleset dari sasaran kan sayang sekali, oleh sebab itu kami putuskan untuk menggunakan air bekas cuci kaki, untuk melengkapi kebutuhan kami ini, Nenek Sempopo secara khusus telah cuci kakinya satu kali kentut busuk, bentak Tio Semko dengan gusar, malam yang mana aku nenek tua tak pernah cuci kaki siapa bilang aku cuci kaki secara khusus benar, benar seru si Hoa Tianhong Goji dengan gelisah, nenek Sempopo setiap hari memang cuci kaki, setelah berhenti sebentar, dia melanjutkan, menurut Bibi Apabila orang itu merasakan sesuatu yang aneh muncul dari atas kepalanya, maka jika orang itu adalah Pialeng Chu atau Kiu Im Kau Chu, mereka pasti akan menghindarkan diri ke arah samping kanan, sebaliknya kalau orang itu adalah jago lihai dari Mokau, mereka pasti akan menghindar sesamping kiri, Karena pendapat tersebut maka kami meletakkan sedikit obat racun yang setara fliainya dengan kabut Kiu Tok Chiang Di sisi sebelah kanan, jika ada orang menghindar ke sana dan bubuk racun terhembus angin maka racun itu segera akan berterbangan ke angkasa, dan apabila Pialeng Chu atau Kiu Im Kau Chu yang datang, mereka pasti akan menggelepak ke atas tanah Hoat Tian Hang terpikir sebentar, kemudian berkata, ilmu langkah Wan Im Tun Hoat atau bayangan semua lolos di angkasa dari pihak Moku memang berputar menurut kebalikan dari tangkah Taike, dan itu berarti mundurnya ke arah sebelah kiri Apa yang telah kalian siapkan di sana? Hih, 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 air dewa jawab si Ong Goji sambil tertawa cekikikan air dewa air kencing dari bocah keparat itu teriak Tsai Sen Koh dengan suara keras Hoat Tian Hang tertawa terbahak-bahak Haa'ah, 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 haa'ah mas air kencing pun bisa dipakai untuk melawan musuh lalu apakah alasannya sehingga jebakan yang dipasang di kedua belah pihak terbagi atas yang ringan dan yang berat Si Ong Goji tak menjawab pertanyaan itu sebaliknya sambil tertawa dia balik bertanya, ketika To'ako baru saja kembali ke ruangan ini, apakah engkau tidak mencium bau pesing kenapa o-o-o Jadi yang datang adalah orang-orang dari perkumpulanmu kau perkataanmu tepat sekali, anakan iblis cilik terkena kabut racun Kiu Tok Chiang dan roboh seketika, dalam gugupnya Gembong iblis tua menyepak piswat isi air kencingku hingga tumpah, karena ketakutan ia segera melarikan diri terbirit-birit, kalau cerita yang agak jelas Dan selah Hoa Tian Hang sambil tertawa, Si Ong Goji ambil sebuah cawan air teh dan meneguk habis isinya, kemudian ujarnya lagi, Enso bilang kabut Kiu Tok Chiang tidak tersedia dalam jumlah banyak, maka hanya bisa disebarkan di belakang pintu Sedang obat pemabok Nihun San adalah bubuk obat yang mempunyai, Enso, mempunyai apa? Mempunyai perbedaan dalam bentuk tapi persamaan dalam khasiat Ta'aah benar Mempunyai perbedaan dalam bentuk tapi sama dalam khasiat Sambong Si Ong Goji sambil menepuk kepalanya Sayang jumlah yang tersedia pun tidak banyak dan cuma bisa disebar di suatu sudut yang sama setelah berhenti sebentar Sambungnya lebih jauh, menurut jalan pikiranku, andai kata kita berhasil menangkap Tialeng Cuma kahal ini jauh lebih baik lagi Bukan saja kita dapat lenyapkan seorang musuh besar, bahkan dapat pula merampas kembali pedang emas yang berada di tangannya Bukankah itu berarti sekali tepuk mendapat dua lalat sebaliknya kalau bangsat dari Mokau adalah jago yang paling lihai dari perkumpulannya Kita pun bisa tangkap iblis itu dan sekali bacok menghabisi nyawanya Sekalipun anak murid dan cucu muridnya mencari balas buat kami juga tak mengapa Sebaliknya kalau bajingan itu hanya jago kelas dua belaka dari perkumpulan Mokau Maka kalau kita bunuh orang itu, maka segera akan mengundang kembali kehadiran Jago yang lebih mihai, dalam keadaan seperti ini kita toh tidak bakalan rugi sungguh hebat Daya pikiranmu puji Hoa Tian Hong sambil acungkan jempolnya Siong Goji melirik sekejap ke arah pakaian dada Hoa Tian Hong Ketika dilihatnya bagian yang basah telah mengering Dia segera tertawa kembali sambil berseru to aku Sekarang engkau sudah boleh tak usah menyanjung diriku lagi Jangan ngaco belotak karuan Bicaralah yang serius tegur Hoa Tian Hong sambil tertawa Siong Goji berhenti sebentar Kemudian sambungnya lebih jauh Oleh karena itu kami letakkan bubuk racun pemabok itu di sebelah kanan Khusus Lami tujukan untuk menghadapi Pialeng Chu atau Kiu Im Kau Chu Sedangkan air lu aku diletakkan di sebelah kiri untuk disuguhkan kepada tamu-tamu dari pihak Mokau Heeh, heeh, baru saja pekerjaan kami selesai Eeei, yang ditunggu-tunggu telah datang Apakah waktu itu semua orang berada di dalam kamar benar? Sebenarnya aku ingin mengintip keluar untuk melihat situasi Tapi karena ilmu silat yang kumiliki terlalu dangkal Siapapun tidak setuju kalau aku keluar dari pintu bagaimana Kemudian tanya Hoa Tian Hong lagi sambil tertawa Kemudian, wah suatu pertunjukan bagus pun berlangsung Tanpa mendergar sedikit suara pun tiba-tiba palang pintu kamar putus dengan sendirinya dan pintu pun Segera terbentang lebar Dari luar pintu menerjang masuk seorang maru siap berbaju kuning Siapa tahu baru saja kakinya menginjak pintu kamar Tiba-tiba ia roboh terkapar di atas lantai Sementara di sisi pintu telah bertambah dengan seorang makhluk tua berbaju kuning pula Sungguh cepat gerak-gerik makhluk tua itu Entah bagaimana caranya tahu-tahu ia sudah menyambar kaki makhluk cilik dan menyeletnya keluar dari kamar Tidak meleset dari dugaanku Oha, bukan-bukan, tidak meleset dari dugaan bedi Ia memang benar-benar berbelok seperti yang diharapkan Bagaimana sih ceritanya? Bagaimana lagi karena terperanjat makhluk tua baju kuning itu loncat mundur ke belakang Dan cepat mundur ke belakang tiang penglari yang sudah kami pasang alat jebakan Tak ampun lagi air cuci kaki dari nenek Sempopo segera tumpah ke bawah Dan hampir saja mengguyur kepala makhluk tua tersebut Dengan cepat makhluk tua itu menengadah dan melancarkan sebuah pukulan udara kosong Dengan jurus mendorong jendela memandang rembulan Baskom berisi air cuci kaki itu kontan mencelat mentah kemana Diikuti suara gaduh yang sangat keras Dispot berisi air kencing ikut tersambar sampai tumpah pakkaruan Ia segera menjerit bagaikan babi disembelih Tanpa buang waktu lagi segera melarikan diri terbirit Birit HMM rupanya yang tak suka sekali mendengar kisah cerita dari orang-orang yang jual dongeng di alun-alun HMM di kota Lok yang banyak dijumpai orang seperti itu Di rumah minum teh yang tersohor pun ada lima orang Tapi cerita hang simpang dari Sanji macu manusia topeng itu paling menarik Aku adalah tamu terhormatnya yang sudah menjadi langganan tetap Walaupun hujan badai aku tetap selalu hadir Huuuh tamu terhormat apa paling-paling tamu di kolong meja Ejek Tio Semko sambil mencibirkan bibirnya Siawong oji kontan melotot Teriaknya Eeei nenek Sempopo seorang pria sejati tak takut berasal dari kalangan rendah Kalau tak punya uang sih di atas meja atau di kolong meja juga Sama-sama mendengarkan bocah busuk maki Tio Semko dengan marah Kenapa matamu melotot-melotot pingin minta hadiah ditempeleng Ya aku tidak takut ditempeleng Kalau ada alasan yang kuat dan benar Aku harus beri penjelasan sampai terang Hoa hujan tertawa geli Ia segera bangkit dan duduk di pembaringan Kemudian tegurnya Siawong oji Jangan ribut-ribut lagi Mari aku beri pelajaran ilmu silat kepadamu Tapi kalau engkau tidak tekun Jangan salahkan kalau nenek Sempopo benar-benar akan menghadiahkan sebuah tempelengan kepadamu Peletak ke epak bunyi roda kereta kuda yang berputar dengan cepat di atas jalan berbatu Di tengah sorot cahaya Seng Surya yang telah condong ke sebelahan barat Rombongan dari Hoa hujin memasuki kota Lokyang Ketika kereta masuk sedalam kereta Seorang pengemis cilik loncat naik ke atas kereta dan membisikkan sesuatu ke sisi telinga Siawong goji Bocah yang duduk di atas kursi kusir segera mengangguk sambil berseru Aku sudah tahu Apakah mendapat kabar dari kota akumbu buru-buru Hoa Tianhang bertanya Siawong goji gelengkan kepalanya Kabar dari haputule Dia bilang ada urusan yang harus segera dikerjakan Untuk sementara waktu dia tak akan berjumpa dengan Toako Kemudian kepada Seng kusir kereta serunya pula He kusir, belok ke kiri Kusir kereta segera putar kemudi dan berbelok ke sebelah kiri Beberapa saat kemudian sampailah mereka di depan sebuah-sebuah penginapan Setelah mendapat kamar, ketiga orang perempuan itu segera mandi dan tukar pakaian Sedang Siawong goji tarik Hoa Tianhang ke samping ruangan sambil berbisik Setelah makan malam nanti, mari kita jalan-jalan ke kota dan mencari musuh Kalau bisa kita bekuk dulu gembong-gembok iblis itu agar pada gelagapan dan tahu kelihayan kita No 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 Siapa yang kau maksudkan tanya Hoa Tianhang? Perduli amat siapakah orang itu Kiu Im Kau Chu juga boleh Imam Tua juga boleh Atau gembong iblis dari Mokau juga lumayan Asal mereka menginap di dalam kota, aku pasti berhasil menyelidikinya Hoa Tianhang segera gelengkan kepalanya Caramu itu tak bisa digunakan Kabut racun Kiu Tok Chi yang sudah kita gunakan Aku tak dapat meninggalkan ibuku dengan begitu saja Siawong goji segera busungkan dada sambil berseru lirih Jangan khawatir, kota lo yang adalah da'ah kekuasaanku Tangkung beres, tak mungkin bisa terjadi sesuatu yang ada di luar Dugaan tidak mungkin kembali Hoa Tianhang gelengkan kepalanya Sepandai-pandainya Tupai melompat Akhirnya Toh catuh pula ke atas tanah Lebih baik kita jangan lakukan timkan Yang terlalu mengundang resiko besar Tertegun Siawong goji mendengar jawaban tersebut Kembali iabar bisik liri Sebelah timur kota lo yang merupakan pusat segala hiburan dan keramaian Kota pusat segala keramaian Benar pusat dari segala keramaian dan hiburan Kota seru Siawong goji dengan gelisah Di tepi jembatan lo yang ada pasar malam Ramainya bukan kepalang Mau makan apapun aku bisa mendapatkannya secara gratis Mendengar perkataan itu Hoa Tianhang segera berpihir di dalam hatinya Oh 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 rupanya dia cuma ingin bermain-main belaka Hampir saja hatiku tertarik oleh obrolannya berpikir sampai di situ Dia segera gelengkan kepala berulang kali sambil berkata Aku tak akan keluar dari pintu rumah Engkau pun tak boleh keluar tinggalkan tempat ini Kalau lain kali ada kesempatan maka akanku bawa dirimu Untuk pesiar segala penjuru dunia Kemana engkau suka ke situ Aku temani engkau untuk bermain Siawong goji Segera mengerutkan dahinya erat-erat Aku sama sekali tidak ingin bermain keluhnya Hap putulai itu bodoh dan tidak mengerti adat istiadat dari orang Tionggoan Kalau sampai ke Tebu Pia Lengcu Bisa-bisa jiwanya ikut melayang oh oh Serius amat persoalan ini Seru Hoa Tianhang dengan alis macu berkenyit Oleh sebab itulah kita harus keluar rumah untuk mencarinya Dan lagi dia pasti mempuayai alasan tertentu Sehingga menyembunyikan diri di kegelapan Kita harus menanyakan persoalan ini Kepadanya tiba-tiba pintu kamar terbuka Dan Tio Sengkoh munculkan diri sambil berteriak Siawong goji, tingkah lakumu sangat mencurigakan Apalagi yang sedang kau bicarakan buru-buru Siawong goji loncat ke depan dan menyahut sambil tertawa Oha, tidak apa-apa Tuh aku sedang membicarakan soal ilmu silat dengan aku Nenek Sengkoh poeng, kasihlahkan cuci kaki Air bekas cuci kakimu jangan sampai tumpah lo maunya Huhuh, sedap Tio Sengkoh mendengus dingin Ia jawab telinga Siawong goji dan menyelatnya masuk ke dalam kamar Lewat beberapa saat kemudian Arak dan sayur telah dihidangkan Beberapa orang itu duduk mengitari meja dan santap bersama-sama Huhuh Tian Hang tidak minum arak dihadapan ibunya Lebih-lebih Chin Wan Hang sebagai seorang perempuan yang menjaga gengsi Ia menghindari minuman keras seperti itu Hanya Siawong goji seorang yang ribut minta arak walaupun begitu takaran minumannya terbatas sekali Cuma secawun kecil Selesai bersantap, biji metu Siawong goji mengerling tiada hentinya memberi kode kepada Hoa Tian Hong Tapi pemuda itu pura-pura tidak melihat dan sama sekali tidak menggubris kerlingan itu Tiba-tiba Hoa Hu Jin tertawa dan menegur Siawong goji, engkau ingin keluar rumah untuk bermain-main tidak aku tidak ingin buru-buru Siawong goji gelengkan kepalanya berulang kali Aku adalah penduduk asli kota Lok Yang Sudah bosan aku bermain di sekitar tempat ini lagi pula sudah tak ada tempat lain yang menarik bagiku Buat apa musti lelah keliling kota setelah berhenti sebentar Dia melanjutkan, barusan ada orang mencari aku untuk diajak main Tapi aku segera menolak ajakannya siapa sih yang ajak engkau Kenapa aku tak melihat tanya Hoa Tian Hong keheranan Mereka bersembunyi di tempat kegelapan Kalau tahu aku tidak memperhatikan tentu saja tidak melihat Meskipun kami adalah teman lama namun tidak pergi juga tidak menjadi soal Kalau begitu jangan pergi seru Chen Won Hong Daripada mengganggu pelajaran silatmu Siawong goji anggukan kepalanya berulang kali Perkataan Nso memang benar Tiba-tiba dengan wajah merengeknya melanjutkan Mungkin sampai sekarang mereka masih menunggu aku di luar Biarku suruh mereka pulang dulu Hoa Hujan tertawa geli menyaksikan tingkah lakunya yang kocak Ia segera berseru Sudahlah, tak usah berpura-pura lagi Pergilah bermain sebentar besok pagi Engkau harus tinggalkan kota Lok Yang Sudah sepantasnya kalau minta diri lebih dahulu kepada sahabat-sahabat lamamu Benar kita semua adalah teman-teman Sewaktu masih berkoki telanjang Sekarang aku sudah bersepatu Kalau aku tidak temui Mereka Mungkin orang lain akan mengatakan aku jadi sombong Dan lupa teman kami masih punya sedikit uang Berapa banyak sih teman-temanmu itu kita hadiahkan sepasang sepatu baru Buat setiap orang si Onggo Ji goyangkan tangannya berulang kali Bukan, bukan begitu maksudku bertelanjang kaki Artinya masih miskin dan menganggur Memakai sepatu artinya sudah punya kedudukan dan hidup Lebih enak kata-kata tersebut adalah kata-kata Kangowo untuk mengatakan sesuatu Bukan terus berarti kami benar-benar ingin membeli sepatu baru Hoa Hujin tersenyum Baik pergilah untuk menjamu sahabat-sahabat lamamu Tapi engkau mesti hati-hati Kalau seorang pria sejati Lelaki jantan punya keberanian untuk keluar rumah Maka dia mesti Cekatan dan pandai melihat gelagat Kalau sampai tertangkap orang Maka kejadian itu kurang cemerlang bagi diri sendiri Bibi tak perlu khawatir sahut si Onggo Ji dengan hati gelisah Selama Hoa Huako mendampingi aku Semua malaikat atau iblis akan menghindarkan diri Siapa yang berani cari gara-gara dengan diriku Aku segan untuk keluar rumah potong Hoa Tianhang sambil tertawa Si Onggo Ji jadi tercengang Bukankah Toako harus mencari Haputulai Serta Kotoako Hoa Tianhang kembali tersenyum Haputulai telah menyembunyikan diri Itu berarti posisinya jauh lebih aman Aku memang ingin sekali berjumpa dengan Kotoakomu Itu bagus sekali Kalau begitu mari kita segera berangkat Kotoako juga ingin menyambangi Toako Ayuh kita segera berangkat Kenapa mesti terburu nafsu ini hari Aku akan jaga rumah Lain hari saja baru aku kunjungi Kotoakomu itu melihat ajakannya ditampik Siong Goji menghela nafas panjang A-a-a-a-i-i-i baiklah, kalau begitu terpaksa aku harus pergi seorang diri bawalah uang di saku cepat pergi dan cepat kembali hujan Chen Won Hong dari sakunya ambil keluar sebuah kepingan uang perak dan dicerahkan kepada bocah itu memandang uang perak yang diangsurkan kepadanya, Siong Goji tertawa hee, 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 buh teman-temanku semua adalah sahabat yang miskin memang tak ada salahnya kalau membawa sedikit uang lagi pula aku masih punya sedikit hutang-hutang lama setelah besok berangkat mentah sampai kapan baru kembali lagi kalau hutang terlalu lama rasanya memang kurang enak cuma uang itu terlalu banyak satu dua tahil perak sudah lebih dari cukup bawa kemari seru Tio Semko setelah menerima uang perak itu dengan jari terunjuk dan jari tengah tangan kanannya ia gunting uang perak tersebut dalam waktu singkat uang perak yang beratnya mencapai 10 tahil itu sudah terpotong-potong jadi 10 potongan kecil bukan saja bentuknya sama bahkan beratnya pun tak jauh berbeda Sin Won Hong ambil dua kepingan kecil uang perak itu dan diserahkan kepada Siong Goji sambil berpesan ini hari engkau tak boleh minum arak lagi jangan berkelahi dengan orang cepat-cepat pulang untuk berlatih ilmu silat Siong Goji mengangguk sambil melototi kepingan uang perak yang ada di tangannya ia coba untuk memenceknya dengan kedua belah jari tapi perak itu terasa keras sekali tanpa sadar sambil menjulurkan hidahnya ia berseru cctt, cctt, cctt kepandayan apaan itu tampaknya benar-benar kalau lebih hebat daripada ilmu Lyong Jiao Kang bawa ke toko dan timbangkan kepingan uang perak itu sekeping satu tahil kalau beratnya tidak betul bawa kembali kemari seru Tio Sen Koh lagi dengan dingin tertegun Siong Goji setelah mendengar ucapan itu akhirnya sambil memberi hormat dia berkata, hiih, hiih, Siong Goji punya mata tak kenal gunung Taisan ini hari baru ku tahu kelihayaan nenek Sempopo pulangnya nanti aku pasti akan membawa oleh-oleh yang enak untukmu dan lain hari aku ingin belajar ilmu menggunting perakmu yang hebat itu hu cepat enyah hardi Tio Sen Koh iap pukul pantat Siong Goji dengan toyanya dan melempar tubuh bocah itu keluar dari pintu Siong Goji menjerit kaget setelah selamat mencapai tanah diam-diam ia baru menggirutu oh oh sungguh lihai pantatnya diraba untung tak sakit buru-buru ia kabur dari rumah penginapan setelah keluar dari pintu ia bersuit ke arah tempat gelap kemudian seraya ulapkan tangannya dengan langkah lebar Siong Goji berjalan ke jalan raya dalam sekejap metu segerombol bocah mengikuti di belakangnya yang paling tua berumur 5-16 tahunan yang terkecil berumur 5-6 tahun semuanya adalah bocah-bocah gelandangan dari kota Lokjang setelah menyeberangi beberapa jalan raya sampailah mereka di depan kedai penjual bakmi seorang kakek tua sedang masak mie di luar dari kejauhan Siong Goji telah berteriak keras hello tio, siapkan arak, sayur dan hidangan lezat kami akan bayar kontan sekalian lunasi hutang-hutang lamaku bersamaan dengan ucapan tadi sekawanan bocah gelandangan itu bagaikan hembusan angin berebutan cari tempat duduk kursi ditarik meja digeser suasana hiruk-pikuk dan ramai sekali seorang perempuan tua menghampiri mereka setelah mengamati Siong Goji tiba-tiba serunya dengan kaget eee, Siong Goji kaya mendadak oh 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 jangan khawatir jawab Siong Goji sambil rogoh sakunya dan ambil sekeping uang pelak nih simpan dulu uang itu dalam kas setelah habis makan kita bikin perhitungan setelah berhenti sebentar ia melanjutkan tenggorokanku sakit ini hari tak minum arak sediakan secawan air teh bagiku bocah yang berusia paling kecil itu membawa sebuah tabung bambu sambil mendekati Siong Goji dan merangkak naik ke atas kursi ujarnya Goko, kenapa si Ho Ato Ako tak ikut keluar dia tak bisa keluar karena masih ada urusan bagaimana dengan tiap pak ong bocah itu baru berusia 5-6 tahunan dan bernama Siong Goji dia merupakan sahabat karib Siong Goji sementara itu sambil langsurkan tabung kecil tadi sahabatnya, makan malam sudah ku berikan selama engkau tak ada di rumah aku tak berani mengadunya dengan milik orang lain Siong Goji membuka tutup tabung isinya ternyata seekor cengkerik berwarna hitam Siong Goji mengilik cengkeriknya sebentar ketika dilibat ria binatang itu tetap segar ia tutup kembali tabung bambu itu sambil berkata selama beberapa hari ini ada orang yang menganiayai engkau Siong Goji menggeleng tidak ada yang berani kawan-kawan telah menerima kabar dan tahu kalau engkau sudah angkat saudara dengan Ho Ato Ako mereka bersikap sangat baik kepada kuengkau Siong Goji seru seorang bocah yang bernama Hek Niu Ho Ato Ako sudah wariskan ilmu silatnya kepada muha M.M.Dari siapa Ho Ato Ako belajar ilmu silat dari situ pula aku belajar silat soal ini tak usah dibicarakan lagi kapan Koto Ako kembali ke sini dan sekarang dia ada di mana tanya Siong Goji dengan alis matu berkenyit sore tadi Koto Ako sudah kembali ke kota kami pada mencari dirinya tapi tak ketemu entah dia sudah pergi ke mana lagi elo kok aneh gumam Siong Goji sementara itu sayur dan arak telah dihidangkan semua orang segera angkat cawan untuk menyatakan selamat kepada Siong Goji sedang bocah itu angkat cawan air tehnya menerima ucapan selamat itu tiba-tiba bocah yang berumur agak tuaan berkata Siong Goji kemarin bocah keparat dari keluarga lo datang lagi mencari gara-gara dengan kita perselisehan ini harus segera diberaskan aku rasa lebih baik kita hajar saja orang-orang itu biar kapok Siong Goji segera goyangkan tangannya berulang kali ilmu silat inung sekarang ku pelajari sudah mencapai tingkatan yang lain daripada yang lain bocah keparat itu bukan tandinganku lagi kalau sampai kehilangan nyawa buat aku sih bisa kabur sambil cicip tangan tapi bagaimana dengan kalian semua kamu semua terpaksa harus angkat kaki dari kota lok yang setelah berhenti sebentar sambungnya lebih jauh eeei selama dua hari belakangan ini apa kalian melihat ada orang yang berdandan menyolok masuk ke dalam kota misalnya sebangsa Huasio atau imam atau orang perselatan berjubah kuning atau perempuan yang cantik pokoknya mereka-mereka yang punya mata bersih dan kening menonjol keluar roha ada jawab siau biau ji cepat ada huasio bau imam hidung kerbau serta manusia jelek berbaju kuning mereka semua hebat-hebat nampaknya ada juga perempuan yang cantik sekali begitu cantiknya sampai aku wogah berkedip cahaya tajam memancar keluar dari balik mati siau goji ceritalah yang jelas dari awal sampai akhir jangan ada yang kelewatan betul siau biau ji kalau cerita musti yang jelas tukas heknio dari samping engkau siau go ayoh teguk secawan arak siau goji sedang memikirkan sesuatu ia lantas menjawab enso larang aku minum arak di luaran siau biau ji tiba-tiba ia sadar kalau terlanjur bicara dengan cepat tambahnya oh ha tenggorokanku benar-benar lagi sakit kenapa sih tanya siau biau ji apakah ensomu galak sesaki seperti anjing beranak huus jangan sembelarangan ngomong ensoku adalah perempuan paling baik di dalam jagad ilmu silatnya juga hebat apalagi ilmu racun dan obat-obatannya waah tak bisa dilukiskan deh hebatnya sampai aku pun cuma mendengarkan perkataannya seorang oh ha iya bagaimana ceritanya makhluk jelek berbaju kuning itu pernah ku jumpai bagaimana dengan dia saw biau ji membasai bibirnya dengan ludah lalu bercerita selama beberapa hari belakangan ini kami selalu berjaga-jaga di pintu kota selatan pagi tadi muncul dua orang makhluk aneh berbaju kuning waktu ku tengok mukanya hii ngeri deh jeleknya bukan kepalang setelah berhenti sebentar ia melanjutkan makhluk tua yang punya jenggot merah berjalan di depan yang rada muda dan punya hidung seperti sama yang mengikuti di belakangnya dia memanggul sesosok tubuh manusia nampaknya kena penyakit gila atau wayan mukanya bengkak seperti labuh tangannya penuh tutul-tutul merah seperti cacar hii pokoknya ngeri deh ah merang itu terkena racun jahat dari wilayah biau siong goji menjelaskan bagaimana selanjutnya setelah cari kamar di rumah penginapan konggoan yang mudaan itu keluar rumah seorang diri rupanya dia pergi beli obat di kedai selanjutnya ji hau yang membuntuti biar dia saja yang cerita sambil berseru bocah itu tuding seorang bocah di hadapannya bocah hitam yang berada di hadapannya segera melanjutkan cerita itu siau biau ji tetap jaga di pintu kota sedang aku buntuti beberapa orang baju kuning itu aku menyusup masuk ke dalam rumah penginapan lewat pintu belakang kulihat mereka bertiga mendapat kamar di ruang sebelah barat aku lantas ingat dengan perkataan dari koto aku katanya orang yang berilmu silat tinggi bisa menangkap jatuhnya bunga dan daun pada jarak sepuluh tombak aku tak berani terlalu mendekat dan terpaksa mendorong pintu di kamar sebelahnya bukankah di atas dinding kamar ada lubang untuk mengintip tanya siau goji ji hau angkat cawan araknya dan meneguk abis isinya kemudian menjawab benar, aku masih ingat di atas dinding apan terdapat sebuah lubang kecil untuk mengintip kamar itu seberangnya persis pembaringan di kamar seberang kita toh seringkali melihat siluman laki dan perempuan saling bergumuh dan saling menindih aduh asyiknya jangan bicara yang tak penting bagaimana seterusnya aku harus segera pulang seru siau goji dengan dayi berkerut ji hau melengak sebentar kemudian melanjutkan ketika aku mendorong pintu kamar sebelah aduh maknya seorang kakek tua berjenggot putih sedang duduk bersilah di dalam kamar itu ketika aku melongok ke dalam sepasang matu kakek itu segera terbuka lebar yaa mama sepasang biji matanya memancarkan sinar yang dingin dan tajam aku jadi ketakutan sampai kakekku jadi lemas hampir saja aku jatuh semaput sambil menuding ke arah ji hau siau biji tertawa geli dan mengejek haaah 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 engkau siau engkau karena ketakutan dia sampai terkencing-kencing hingga celananya basah kuyuk sungguh memalukan merah padam selembar wajah ji hau serunya dengan penasaran maknya kalau bicara jangan sembarangan kalau engkau yang melihat sinar matu itu mungkin sukma pun seraya melayang meninggalkan raga bocah-bocah itu tergelak tertawa sampai kakek penjual bakmi pun ikut tertawa terbahak-bahak siau goji gebrak meja menghentikan gelak tertawa itu harbiknya dengan suara dalam jangan gaduh ji hau teruskan cerita mu bocah-bocah itu berhenti tertawa suasana pun pulih kembali dalam kesunyian terdengar ji hau melanjutkan kembali kata-katanya dalam gugupnya aku segera melarikan diri terbirik-birik untung kakek tua itu tidak berteriak sehingga aku kena digebuk oleh pelayan rumah penginapan itu aku kabur ke tengah tumpukan barang dan menyembunyikan diri beberapa saat kemudian pelayan muncul sambil membawa sebuah gentong besar isi gentong itu adalah air bersih lewat sebentar lagi orang baju kuning jaya rada mudaan itu muncul sambil membopong sebungkusan besar obat-obatan serta segentong cuka bocah itu berhenti sebentar setelah makan sayur asin dan buru-buru menelannya ke dalam perut sambungnya lebih jauh aku sangat ingin mengintip ke dalam dan ingin tahu permainan setan apa yang sedang dilakukan setelah maju mundur setengah harian akhirnya aku besarkan nyali dan ngeloyor masuk ke dalam halaman kemudian merangkak ke bawah jendela siapa tahu sebelum aku bangkit berdiri tiba-tiba aku dengar pintu kamar berbunyi dan makhluk tua itu pun berbicara apa yang dia bicarakan Ji Hao menghembuskan nafas panjang lalu menjawab dia bertanya bagaimana dengan tempat yang dipilih lalu seorang lain menjawab tempatnya sudah dipilih terletak di tengah tumbuhan ilalang di tepi seberang sungai kemudian makhluk tua itu bertanya lagi bahan-bahan untuk Hiolo Odara sudahkah siapkan komplit orang yang satu menyahut oh sudah sudah siap semua makhluk tua itu bertanya lagi makhluk-makhluk beracunnya juga sudah siap orang yang lain menjawab sudah kusiapkan semua suasana hening untuk sesaat lalu orang itu menyambung kembali suhu tak usah khawatir asal mereka menginjak ke daratan tanggung akan terluka oleh ilmu hiatengkohun suhuat kita mendengar sampai di situ sionggau ji kerutkan dahinya rapat-rapat dan bergumam ilmu sakti Hiolo Odara pembetut sukma ilmu sihir apaan itu mungkin ilmu jahat yang amat keji aku sendiri pun tidak tahu ilmu apaan itu mereka mengatakan begitu maka aku pun sampaikan kepadamu tanpa mengurangi sepatah kata pun bagaimana selanjutnya cepat katakan seru sionggau ji dengan gelisah dengan muka mewek jihao melanjutkan kemudian wah menarik sekali baru saja aku mencuri dengar pembicaraan itu tiba-tiba jendela dibuka dan seorang baju kuning yang mudaan itu melongok keluar tengkuku langsung dicengkeram seperti anak kucing kemudian melemparkan ketubuhku keluar dari halaman kakiku belum sempat menginjak tanah terdengar mahluk tua baju kuning itu sudah membentak keras tangkap kembali mampu si bocah itu wah aduh aku semakin ketakutan untung lotiannya masih lindungi aku kebetulan aku terjatuh ketumpukan rumput kering di istal kuda cepat-cepat aku menggelinding ke tanah dan menerobos keluar lewat lubang anjing di sudut tembok mahluk kecil itu goblok sekali ketika ia sampai di luar aku sudah ngeloyor ke dalam rumah penggiling tahu di samping rumah penginapan itu dan senunyikan diri macam apakah kakek tua yang duduk bersilah di kamar sebelah mahluk tua itu tanya sionggau ji kemudian dengan suara berat jenggotnya putih rambutnya putih bajunya putih dan raut wajahnya bersih rada gagah sionggau ji alihkan pandangannya ke arah sionggau ji dan tanyanya lagi selain mahluk aneh baju kuning apakah masih ada orang-orang yang menyolok lagi masuk ke dalam kota kami lihat seorang perempuan berbaju hitam berwajah putih dan berambut uban dengan membawa sebuah tongkat hitam dengan kepala seran terukir digagangnya masuk ke dalam kota tampaknya mirip dengan kiuim kau cu yang pernah kami dengar aku suruh si ao kuik memuntilnya siapa tahu baru ikuti beberapa jauh mendadak perempu ao itu lenyap tak berbekas dan sampai sekarang tidak ketemu lagi selain itu seorang perempuan cantik yang membawa rasa putih juga masuk ke dalam kota wajahnya mirip giyok tenghujen tapi betul atau tidak entahlah selain itu ada pula seorang perempuan muda yang menunggang kuda wajahnya cantik jelita dan boleh dibilang bagaikan bida dari iang baru turun dari kahyangan perempuan itu adalah pekun gie seru si ao goji dengan amat gusarnya ia merecoki hoato aku terus menerus HMM kalau sampai ketemu dengan aku pasti akan ku maki habis-habisan perempuan yang tak tahu malu kenapa sih musti dimaki tanya si ao bi auji kehranan perempuan itu cantiknya bukan kepalang kalau aku sih tak tega untuk mencaci maki dirinya kasihan si ao goji segera tertawa dingin heeh, 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 kau anggapan soku jelek kecantikan wajahnya mungkin sepuluh kali lipat lebih hebat daripada perempuan yang bernama pekun gie itu ia bangkit berdiri dan ambil keluar sekeping pelak sambil diserahkan kepada kakek penjual bakmi pesannya, uang itu aku titipkan disini kalau si ao bi auji tak punya uang untuk makan biar dia makan mie di tempatmu tiga tahun kemudian aku akan bayar kekurangannya berapa saja kekurangan itu pasti akan ku bayar selamat menikmati